Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belum ada calon legislatif yang sah, masih tahap penyusunan daftar calon tetap atau DCT oleh KPU Kabupaten Muko-Muko. Namun alat peragat kampanye sudah bertebaran di tempat umum. Saat ini tahapan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 masih dalam tahapan penyusunan daftar calon tetap atau DCT. Namun alat peragat kampanye seperti Spanduk dan Baliho sudah bertebaran di tempat-tempat umum. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Muko-Muko, Suryanto mengungkap sejauh ini sudah banyak alat peragat kampanye seperti Spanduk dan Baliho di sepanjang jalan raya. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 69 No. 15 Tahun 2023, melarang kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Untuk itu pihaknya akan mendampingi bawaslu, menertibkan jika masyarakat merasa terganggu. Nah kami pihak Pemda tidak melarang itu. Masang Baleho, memperkenalkan diri, silah-silahkan saja. Dengan catatan pemasangan APK alat sosial itu, jangan sampai ada komplim dari masyarakat. Pemerintah daerah sudah menetapkan zona larangan pemasangan APK seperti tempat ibadah, rumah sakit, serta fasilitas milik pemerintah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.